Tema dari pembicaraan kita adalah kembali Pancasila, jati diri bangsa. Kembali berarti ada yang pergi, jadi bagaimana caranya mengembalikan. Untuk itu saya memilih judul bersama warganet, karena kita memang sedang keadaan kondisi situasi sekarang ini seperti ini. Sebagai subjeknya bersama warganet, kita kembali ke Pancasila. Yang akan saya sampaikan pertama kali adalah abstrak dulu. Abstraknya ada lima kata kunci di sini, warganet, para netizen yang sekarang ini menguasai dunia maya. Wawasan kebangsaan, ini sebagai prinsip yang kita pegang teguh, tadi sudah disampaikan secara komprehensif oleh Pak Mahmud. Kemudian rekonstruksi sosial, karena ada konstruksi sosial tentang Pancasila yang goyah, makanya kita harus kembali dan kita harus melakukan rekonstruksi sosial. Kemudian ini ada satu istilah yang saya ingin berikan soal uji filsafati, yaitu bahwa setiap rancangan undang-undang dan aturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang maju ke DPR atau ke pemerintah itu nanti harus melalui uji filsafati. Kalau nggak sesuai dengan Pancasila nggak jadi masuk. Kemudian semesta maya, ini tadi saya sudah sampaikan. Inilah sistematika saya ingin sampaikan secara pola pikir. Pancasila undang-undang dasar 45 yang sudah diamandemen 4 kali tahun 2002, ini pegangan kita sebagai prinsip dasar konstitusional sempatnya. Sebelah kiri ini adalah Pancasila menjauh dari jati diri bangsa, makanya sebelah kanan tujuan kita adalah kembali sebagai jati diri bangsa. Dengan tujuan kembali sebagai jati diri bangsa, kita menetapkan sasaran-sasaran. Mari kita bahas. Pada waktu dulu, waktu subyeknya adalah eksekutif kuat, legislatif dan judikatif, artinya waktu suprastruktur. Nah, politik nasional itu ada di tangan mereka ini. Sasaran politik tadi disampaikan oleh Pak Mahfud MD, bahwasannya kita menyelamatkan rakyat politik yang gonjang-gajing, takaruan itu. Akhirnya 1959 kita bisa berhasil menyelenggarakan dekrip, mengumumkan dekrip. Bung Karno mengumumkan dekrip tahun 1959. Dan dampaknya adalah stabilitas politik yang mapan. Ya, itu sejak 1959 sampai tahun 1986. Pada tahun 1986, kita semua, kita semua yang ada di sini ini berpikir. Setelah kita melihat juga di seluruh dunia, itu pada berpikir, berpikir beda. Tahun 1983, kalau nggak salah itu 1983, Deng Xiaoping muncul dengan ide pembaharuan terhadap Maoisme di Cina. Kemudian tahun 1989, itu tembok Berlin rontok ya. Yang memisahkan Berlin Barat dengan Berlin Timur itu ada satu indikasi, ada satu perubahan pemikiran. Kita juga begitu, para pemikir kita tahun 1986 itu sudah secara sengaja, terencana, Karena kita nyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Tidak tertutup lagi, terbuka. Artinya negara tidak lagi ngatur-ngatur bagaimana implementasi Pancasila. Diserahkan kepada masyarakat. Kenapa? Karena kita sudah menyelenggarakan P4 sejak tahun berapa itu? 1978, kalau saya nggak salah, itu start P4. Ini sudah semuanya dan kita melihat bahwa politik kita sudah stabil. Tidak perlu dekret. Sebetulnya kalau 1986, 1985, 1984, kita mau dekret bisa. Masih bisa. Masih kuat itu subyek eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi 1986 kita sudah berpikir, nggak bisa lagi. Berubah subyek itu adalah partai politik, orsos masinal. Organisasi sosial, masyarakat, fungsional, LSN. Itu yang bergerak. Itulah subyek. Sehingga terjadi amandemen konstitusi, karena sasarannya hukum. Melalui hukum, kita akan kembali kepada jati diri Pancasila. Itu maksudnya, dilakukanlah amandemen. Soal ekses-eksesnya, nanti kita membahas masalah lain. Tapi sejak 1986, itu kita sudah serahkan subyeknya kepada yang di sebelah kiri ini. Partai ini nih. Ini sasarannya hukum. Makanya seluruh undang-undang dan aturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu harus tunduk kepada amandemen konstitusi. Ini sampai 2002. Setelah 2002, subyeknya bergeser ke sini nih. Warganet. Warganet inilah yang menggarap sasarannya opini masyarakat. Tujuan kembali di sini. Bisa tujuannya ke sini tercapai kalau ini wawasan kebangsaan ini mengisi ini. Jadi ini kita, ini wawasan kebangsaan, harus masuk ke sini, harus masuk ke sini, harus masuk ke sini. Lalu dia melakukan rekonstruksi sosial, sasarannya adalah opini masyarakat. Jangan lupa, ini masyarakat kita ini masyarakat 4-0. Karena teknologi 4-0. Dan apalagi ditambah pandemi COVID-19 sampai kita sekarang seperti ini. Makanya kita dunianya ini. Bukan ini lagi, bukan ini lagi. Ini dunia kita. Karena itu inilah subyek yang kesini. Lalu subyeknya manusianya siapa? Jangan lupa. Kita itu sudah pada alam asimetris. Tidak alam simetris lagi. Nah, di sini satu orang saja kemarin itu kita saksikan. Dari medsosnya dia, dari akunnya dia, di Jombang. Satu orang. Itu bisa bikin gegernya saat ini LSI yang besar. Nih, satu orang saja. Kemudian, satu orang juga di Jakarta. Satu orang yang ngomong. Ya, mesti dong warganet yang berpengaruh dong. Tidak asal-asal warganet. Warganet yang didengarkan. Yang banyak view-nya. Nah, itu mereka ngomong. Satu orang saja. Sudah bikin geger badan peradilan. Karena tuntutan hukuman terhadap seseorang terdakwa terlalu ringan. Satu orang ngomong. Geger. Yang sini nih gegernya. Yang sini geger. Satu orang ngomong di Jombang. Yang sini geger. Hanya satu orang. Jadi, bahwa satu orang bisa merubah. Orang banyak. Itulah karena posisi atau keadaan yang asimetris. Serba cyber dan sebagainya. Nah. Jadi gini ya. Ini target. Ini target. Ini tujuan. Ini metodenya. Caranya. Yang sudah dilakukan. Inilah subyeknya. Subyeknya yang berturut-turut sampai sekarang kita di sini. Saya lanjutkan sekarang pada telahan strategi. Formatnya ini biasa. Konteks waktu. Viewpoint. Definition of the problem. Kemudian objektif. Pancasila sebalik sebagai jati diri. Peranggapan. Nah. Peranggapan saya di sini adalah peningkatan law enforcement. Untuk mengatasi anti-kemapanan. Kalau kita sebar semuanya subyeknya adalah netizen. Yang netizen berpengaruh itu saya sebutkan tadi ya secara selektif itu. Dibiarkan begitu aja. Terlanda oleh gerakan anti-kemapanan seperti yang terjadi. Penyusupan tahun 1993-1994 dulu ya. Anarkopan. Itu anti-kemapanan gak jelas maunya apa. Taunya ngamuk aja seperti Pak Mahfud bilang tadi. Hedonisme. Cuma ngamuk doang. Gak ada tujuannya atau gak jelas. Nah ini harus ada law enforcement. Tanpa itu gugur rekomendasi saya nomor 6. Rekomendasi. Rekomendasi saya nomor 6 yang terakhir adalah bahwa. BPIP itu hendaknya diberikan kekuatan undang-undang. Supaya punya undang-undang dia. Untuk melakukan uji filsafati. Yaitu filosofi review. Setiap rancangan undang-undang dan aturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Itu harus lewat BPIP. Kalau dilihat, kalau di review secara filsafati. Ternyata tidak Pancasilais. Misalnya RUU investasi apa. Tenaga kerja asing lah. Masuk demi investasi. Kita buka selebar-lebar. Kan susah juga itu untuk dapetin investasi kan. Tapi kalau tidak Pancasilais, gugur. Jangan masuk ke parlemen. Jangan masuk ke balek. Atau ke pemerintah. Mana saja inisiatif dari RUU itu dari mana. Itu jangan, nggak bisa masuk. Kalau sampai kebobolan, kalau sampai kebobolan, dia masuk menjadi undang-undang. Nah, dia tetapkan punya legal standing BPIP untuk judicial review ke mahkamah konstitusi. Kalau yang dibawa undang-undang ke mahkamah agung. Tetap bisa. Tetap bisa gugur. Pasal demi pasalnya. Kalau ada yang kebobolan. Karena itu BPIP jadi kuat. Menjadi satu benteng penyaring kepada lahirnya hukum yang Pancasilais. Kemudian yang kedua adalah Kemenkopul Hukang. Ini tadi udah saya sampaikan sebagian. Untuk menggalang para warganet yang berpengaruh tadi. Yang satu-satu orang itu yang berpengaruh. Secara terkoordinat dan terpadu merebut sasaran. Yaitu merebut sasaran itu tadi. Bahwa kita kembali kepada Pancasila. Dengan sasaran semuanya. Hukum, politik, opini, masyarakat. Tentu harus dibekali. Pakai apa? Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Di dunia maya ini harus dikuasai oleh eksekutif. Oleh mengoporkan bagaimana caranya. Dengan penggalangan. Penggalangan yang cerdas, yang lunah, yang keras berkombinasi. Itu harus. Karena kan pemerintah masih eksis. Bukannya invisible. Masih visible pemerintah. Jadi masih jalan. Nah, inilah rekomendasinya. BPIP itu hukum. Sasarannya. Tadi saya sudah ceritakan panjang. Kemenko Polkam. Ini harus diperlengkapi secara khusus. Dipertajam. Kemampuan penggalangan dari jajaran Polkam. Seperti misalnya badan intelijen negara ini yang sudah tajam. Tinggal diperkuat lagi dengan Polri, TNI. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan lain. Seperti yang tadi saya sampaikan. Di ada laboratorium di Universitas Gajah Mada. Dan di universitas-universitas lainnya juga. Banyak. Kemudian juga badan sandi dan cyber nasional. Kejaksaan agung. Semuanya itu tinggal diperlengkapi. Dan disatukan dalam satu komandumen kompon hukum. Untuk mempunyai suatu kemampuan penggalangan terhadap cyber semesta. Sasarannya opini masyarakat. Dan menguasai para warganet yang berpengaruh. Rata-rata usianya itu kalau saya perhatikan 25-45 tahun. Dan kemudian juga para dosen, para guru, dan pengajar. Kalau itu saja tidak berwawasan kebangsaan. Bagaimana kita bisa menggarap opini masyarakat? Bagaimana kita bisa menerapkan strategi rekonstruksi sosial? Tidak mungkin. Karena itu tadi saya sarankan. Pakailah untuk menggalang opini masyarakat. Melalui warganet yang berpengaruh. Dan para dosen, guru, serta para pengajar. Selesai. Terima kasih.